bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim akhlaknya luar biasa bismillahirrohmanirrohim yang sebelumnya bismillahirrohmanirrohim kagungan akhlak dan akhomo ingkang saya ditambah malik dimoyah ya Allah, gus ikdam begitu sangat menghormati dan menghargai ibunya dan juga istri yang tercinta dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan kekurangan harta, kekurangan jiwa kekurangan buah-buahan tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar ketika mendapatkan musibah ujian kami berkata kami milik Allah dan akan kembali datang bersani di balik ujian kita harus menghikmah orang mungkin Allah menghikmah buruk walaupun kita harus jatuh bangun tapi di balik keikhlasan dan juga kesabaran Allah memberikan cintanya Allah paringi ridho Allahuma amin Allahuma amin ya rabbal ya rabbal alamin jangan kan kau awaib ini menung selumrah nabi-nabi terdahulu bahkan kanji nabi Muhammad s.a.w. adalah yang paling berat ujiannya nabi Ibrahim lama dari yang di paringi keturunan begitu mendapatkan keturunan kalian bisa diperintahkan nyembelih ini apa-apa? nabi Ismail ujiannya nabi Nuh dakwah selama 950 tahun hanya mendapatkan umat 80 orang saja itu pun di uji anaknya sendiri termasuk anak yang golem anak yang pembangkang orang manut datang ini nabi nabi Nuh kamu bisa diperintahkan nabi utrani dolim kafir tuji nabi Ibrahim diobong kali rojona namrut nalikanesi siar diselamatkan kalian gozi Allah ketika 10 muha muharam nah makanya muharam sedelotas muharam mungkin apa buatnya? muharam kata-kata akan istighfar kata akan tobatnya ngapura datang ngersani gozi Allah karena apa? bulan muharam banyak doa dan tobatnya poro nabi ditampi kalian Allah subhanahu wata'ala biayu kurang lebih 18 tahun diparingi penyakit kalian Allah subhanahu wata'ala seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu penuh dengan nanah baunya luar biasa sampai nabi ayub ini ku badai pipis badai buang air besar ini ku kudu dituntun tidak bisa berdiri sendiri rantanan yang asal mulanya nabi ayub ini begitu dihormati dihargai sugi hera karu-karuan keturunannya banyak semuanya dihabiskan oleh Allah subhanahu wata'ala diparingi penyakit baunya luar biasa 18 tahun sehingga diasingkan oleh masyarakat yang sebelumnya begitu sangat menghormati dan menghargainya nabi di uji kalian gusti gusti Allah ya Allah tapi pasti ada hikmah mungkin kalau penjeningan sedaya nikim mungkin urib mengalami direndahkan oleh orang lain bahkan di fitnah di caci di hina di teg-teg barang di hele-ele sampai se-ele-ele uang urib mungkin apa mbak ten seakan-akan kita ini yang terburuk di dunia tapi menawi kalau penjeningan sedaya purun ikhlas dan sabar sejati ini melalui lisannya orang lain yang menjelekan kita di gugur ini penjeningan sedaya amin Allahumma ditambahi ganjaran ini karena gusyallah dan ini ganjaran ditambah dosa ini direziki berarti punya potensi besar melebusu warga ini gusti Allahumma pasti ada hikmah diparingi penyakit memang kelihatannya sakit kelihatannya ya Allah repupo akbot namun ya Allah diparingi penyakit katusnya ya Allah tapi ada hikmah dibalik Allah memberikan sakit ada tiga perkara yang diambil Allah senyumnya nikmat makan dan diambil dosanya senyumnya diambil orang-orang jenengi wang lorong itu demi membahagiakan orang-orang di sekelilingnya sebetulnya menyembunyikan kesedihannya gila pembahasan lorong diambil nikmat makannya diambil nikmat makannya diambil senyumnya tersing paling ngapik keteluh dipendet dosanya tapi ngalikannya Allah merengi sehat hanya dua yang dikembalikan satu tidak dikembalikan nopo hanya dikembalikan nikmat makan dan juga senyumnya tapi orang-orang dibalik dosanya amin 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 ya rabbal ya rabbal alamin memang kelihatannya pedih yang kita rasakan memang itu kelihatannya kita tidak menyukai tapi bisa jadi yang tidak kita sukai itu adalah yang terbaik dari ya Allah itu orang-orang orang-orang di uji ini ini orang-orang di paring anak-anak yang saya solih solih bujuh ini ini yang 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 rumah tangga yang 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 ibadah tapi di uji kekurangan ekonomi itu itu apa itu 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 anak anak orang itu apa itu 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 yang juga yang yang itu tapi di sini orang yang yang mantap yang itu yang yang itu itu orang itu yang itu ya Allah suami istri sama-sama yang itu yang yang sama-sama punya kedudukan Pada-pada ini penggawaian Keekonomi beberapa Orang kekunangan Dilimpahi kegelimangan harta Tapi di uji Gada keturunan Suami istri mau Bahagia tapi jelalah Ya Allah Ipar senjuli terau Membakan penggoda Akhirnya muncullah Judul Ipar adalah Mau Kondisi sekarang Yang ada di Palestina Tidak ada yang milih Milih urib di Palestina Yang pilih urib di Jaya Losari Tapi mesti milih urib di Jaya Losari Lu yang ayam Lu yang penuh Bahagia Pakiru ini kagungan kersol Sakit mengalih hiburan Orang terima sedih Orang dimotos Alhamdulillah Gawes seneng Kabuh Lu Gimana pembahatan Paringin nikmat Ya Allah Tuhan Tuhan Menurut pandangan kita nikmat Kalau kita melihat Saudara kita yang ada di Palestina Di mata kita mereka susah Di mata kita mereka sedih Hidup penuh ketakutan Kematian Di ujung Nampun iku Di ujung tanduk Ada di depan mata Tidak ada ketentraman Kenyamanan Yang dirasakan Hanyalah ketakutan Delik nendi nendi Di bom Yang diderikan bukan suara tawa Tapi yang didengarkan setiap hari Setiap saat Bahkan setiap waktu Hanya jentuman Suara tembakan Cerit tangis Yang sangat memilukan Di mata kita sedih Susah Prihatin Tapi nung sewo Di balik kesedihan Yang mereka rasakan Surga menanti Karena sekarang mereka Sedang menunggu Saat syahidnya Pergur berjuang Gimana pembahatan Dalam peperangan Sido Syahid Suarga Ngeteni Kelihatannya Di mata kita sedih Tapi suarga Ngeteni Jaminan Mereka nikmat Gimana pembahatan Benar Awai Dewi Yang kini katani Nikmat Isang Guyu ngakak Seneng-seneng Tapi yang nung sewo Arung syahid Yorong karuan Isang Disini Kita arung buru syahid Anggir Raka roh-karuan Lepie Seiren-irenan Perkoro Beda presiden Beda pilihan Raka roh-karuan Raka roh-karuan Karo Julu Raka roh-karu Mugoro Goro Oyo Oyo Anwarisan Gimana pembahatan Gimana pembahatan Yang kelihatannya Tidak kita Sukai Ternyata Baik Buat kita Menurut Tegusi Allah Yang kita Sukai Ternyata Tidak Baik Untuk kita Menurut Tegusi Allah 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 Lebih tahu Apa yang terbaik Yang gini Kula Penjalan Sido Syukur Data Nikmati Allah Ojo Dati Wong Seng Zolim Yang Seng Gugur Gajaran Seng Terakhir Zolim Puncaknya Kegariman Seorang Manusia Kepada Sang Pencipta Dari Kau Ninggallah Kesa Sholat Termasuk Zolim Sesama Manusia Juga Termasuk Meren Merendahkan Zolim Wong Wong Lio Termasuk Anak Belum Tidak Mau Berbuat Baik Kepada Orang Tua Anak Hanya Untuk Urusan Dunia Semata Itu Zolim Ya Allah Urib Alam Danyan Namung Sawang Si Sawang Si Mau Perbaiki Diri Tan Saibadah Semuanya Dateng Resan Gosti Allah Ini Terima Sugih Guyu Seneng Susah Itu Semuanya Kita Menjalannya Bagaimana 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 Ganti Sabar Lan Solat Singbok Sawang Kita Sugih Seneng Dari Wang Sugih Wang Sugih Asli Mumet Penang Wang Sugih Tumpaan Kui Ngone Mobil Mobil Kui Ngone Butuh Bahan Bakar Bahan Bakar Terima Saiti Koyot Bine Montor Tapi Butuh Berarti Dwi Sinti Tono Yu Ake Mungkin Apa Boten Disyukuri Nikmat Dwi Dwi Semakin Banyak Nikmat Yang Kita Rasakan Maka Juga Akan Semakin Berat Pertanggung Jawaban Romantika Nyuk Parisma Musika Burung Burung Pipit Burung Pipit Burung Pipit Tidak Yalloh 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 Biasanya Biasanya Kulina Mana Ngu Ngong Kena Semua Penjenteng Kulina Tas Tapi Dintan Ngu Mendel Kok Malah Nangis Yalloh kalau khusus lu akhirnya ditakuinya mau mpirit jatuhnya wakmukin dua masalah apa ya mau mpirit kok nanti wakmukin lalu ratas bih nyebut asmaku itu jatuhnya ada masalah apa mau mpirit ini jawab ya Allah khusus kalau ini sudah ingin rati nesu kali penjenengan nesu ngaku ada apa ya mau mpirit itu loh khusus penjenengan apa harus ada khusus kalau ini namun gadah sarang alim kan gini kulon niki leren loh kenapa lho ya Allah kulon niki namun gadah masarang alim kemawan nalikane kuruturu angker kenapa jenengannya kok nekakme angin gede saing kok tempat leren kulon niki mabur rusak gara-gara anginin jenengannya ya Allah kulon sang niki mboten gadah gonggonan leren ya Allah kulon nge-lentang lantung mabur rono mabur ini saling lho pun mboten gadah panggil nama mabur ini ya Allah rusak gara-gara angin jenengannya kirim ya Allah mabur ini nangis malaikatnya melu mrebes sesedih itu tapi akhirnya dijawab jenengannya ngerti nama yaman umpred nalikan yang awakmu turu angker nenggonim sarangmu wis sejati ini ono ulo sing siap mangan awakmu mulotak teka no angin gede supaya angin niki ikut menerbangkan sarangmu sarangmu akhirnya rusak awakmu mabur ini lho kelihatannya sedih tapi ternyata Allah menyelamatkan kita mungkin dari keburu keburukan mula ayo tansasyumende dateng kersani gusti Allah pengen orang tua saja yang melahirkan beliau tapi orang tua yang termasuk mendidik beliau yang sudah mengajarkan ilmu agomo dateng gini gusti ikdam sinten dateng gini guru nipun gina pemboden dateng yayinipun ta'zimnya akhlaknya luar biasa biasa nikin gini nyonto sakin tiang sepakalan bambayi pun gusti ikdam yang sebelumnya tiang sepalan bambayi pun gini kagungan akhlak dan agomo ingkang say ingkang say ditambah malek dimoyano karena gusti Allah gusti ikdam begitu sangat menghormati dan menghargai ibunya dan juga istri yang tercinta mula kalau yakin singrawu daluniki belum tentu semua orang tua tapi kalau yakin singrawu daluniki semua adalah anak dari orang tuanya kalau jeningan sedaya khususnya ingkang tipun khitan adik mahesa tama zuliando pengen masa depannya cerah pengen lurid diridani kali gusti Allah belum memulya orang tua orang tua belum memulya ini yang sepah berbuat baik kepada orang tua ini kewajibannya tapi setiap hidup ini harus ada konflik kadang konflik antara ini anak tapi tetap kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua yang sepah menopok itu tidak muka-muka orang tua dibuka hati di pari kesainan kalian Allah subhanahu wa ta'ala dosa di Ngapura dari gusti Allah ini orang tua tidak tetap berlodro nyonya-nyonya datang di anak malah dari anak saya urusan orang tua dari gusti Allah tapi tadi anak juga dipewes dikecewakan karena orang tua itu yang zolim karena orang tua dosanya saya tambah tikel-tikel seperti itu karena apa? orang tua ini masih tua pelayun orang tua orang tua balik 6 seperti itu tapi yang namanya orang yang masih buda masih punya harapan untuk menjadi tua membangun keluarga punya anak punya keturunan apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang mulai jadi anak mulia orang tua insyaallah selebihnya ganti uripe di mulia kali gusyawa insyaallah mengganti uripe ganti di mulia kali anak turun amin Allahumma amin Allahumma mulai dengan khitanan kalau mudah mudahan adik mahesa tamal zulianto datu selari yang kantan sah mulia ini yang sepah kulit ridhan ini yang sepah ngabot tidak nersani gusyawa insyaallah uripe dimulia kali Allah subhanahu ta'ala buca sing atuh soko sedaya tumminda mungkalan maksi maksiat dongani tiang sepah diijabah kali Allah subhanahu ta'ala amin Allahumma amin Allahumma terutama dongani ibu termasuk bapak hiru zulianto alhamdulillah penaringan kesehatan nikuh kranten doa nipun ibu mulia nipun pak hiru zulianto sama termasuk bagian saking dungulan tirakatipun ibu ini kita ambil pelajaran ikhtibar belajar saking penjenengan pak hiru insyaallah gemul yang itu termasuk penjenengan bu husnul khotimah pak hiru nuruti penjenengan bu husnul khotimah akhirnya apa rezek kita di juli kaligus ya Allah diganti kenikmatan yang langsung saya dipanding kenikmatan yang langsung amin allahumma amin allahumma amin ya rabbal alamin penjenengan pak hiru zulianto sedaya urusan dimudahkan dinding Allah s.w.t dilengkan semua sakitnya tanpa bersisa di parini kesehatan keluarga sakinah amin allahumma khusus adik ma'an ma'an zuli yanto di dinding akhirat dinding sakit dinding yang sepah menikah bareng bareng dari ahli suarga amin allahumma amin ya rabbal alamin kesanipun langkung barokah monggo ditutup remian kan dewasan doa dipun amin sesarengan dinding penjenengan romo ghi hajim bahul arif kulon derek amini yai derek tabarukan amini dungo saking panjenengan ghi yai mugi mugi kabul hajat klo panjenengan sedaya khusus hajat saking penjenengan simbah husnil khotimah bobo heru zulianto so ibu winarni khusus kagem putrawayah ananda mahesa sama zulianto monggo katuran yai wanten panggung gimau panjen